Hmm, mungkin untuk kasih kita apa ya, hal baru lah gitu kan. Karena pulau sebelah kan pasti akan memberikan tadi fight-fight yang kita harapkan terjadi juga seperti itu kan. Karena pembegalan mungkin akan terjadi, kemudian juga fight-fight plus combat. Sebagai mana Takaya sekarang kayaknya cukup on point-nya. Dia melakukan defensif di sana, ada bagi tadi kalau nggak dipindahin harusnya livescape bisa melihat udah ada orang duluan yang jalan ke tempat ini. Betul, tapi itu bakal ditambahkan dari tim Takaya. Suruh menyebar juga di mana Gremory melakukan looting tambahan, Kato bakal maju akan ada di HBD tampaknya turun ke bawah dan mengetahui posisi dari seorang Kian yang ada di balik kendaraan. Sekarang Kato malah akan ngunci ke arah Kian, Kian akankah dia pindah ataukah dia stay sementara waktu ini? Betul banget Kian, hanya M16 tidak ada vest tentu ini bukan hal yang baik untuk dia. Dan di livescape lainnya juga sepertinya dengan adanya Kato yang langsung turun ke arah bagian bawah membuat player-player livescape yang langsung turun, Tom, tapi justru turun ke arah tempat dari Takaya melakukan set up Gremory, melakukan take down, tiga aktif player tersisa dari livescape dimana satu sudah terlampau jauh dan dua diantaranya masih di daerah perairan. Betul, spread down dari Gremory kali ini menuju ke arah tim livescape yang kali ini kehilangan seorang Tom tidak bisa bertempur kembali. Kato sudah mempindah ke arah pulau SMB tapi dia cukup terisolasi dari member-member lainnya yang kali ini terpaksa berenang-berenang di pantainya. Betul banget Kato mencoba untuk melakukan pengamatan dari bagian belakang namun Takaya pun melakukan sebuah counterplay dengan mengirim Hades pun juga crush untuk mengamankan situasi dan juga high ground-high ground di sekitar mereka. Sudah tidak terpantau Kato-nya mereka kembali lagi melakukan regroup dan tetap walaupun Kato punya M4 tapi gue tidak melihat ada scope yang memadai, gue tidak melihat ada kali tiga, gue tidak melihat ada kali enam misalnya. Bahkan tidak ada helmet. Ini akan sangat beresiko jika Kato akan terus melakukan pengamatan dan sepertinya dia menjadi hal tersebut repositioning dilakukan. Betul, dan kalau dia masuk compound dia bisa melakukan looting kembali tapi gue agak ragu nih Kato mau looting atau gerak? Tampaknya looting, menjadi pilihan dari seorang Kato. Karena baiknya dia sendirian, sudah tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan juga. Dia harus menunggu teman-temannya datang dan ya, baik lagi dia nunggu juga tidak banyak yang bisa dilakuin, mending looting dulu. Betul banget ya Kai, yang memilih tadi Veri Pierre, yang menjadi tempat loot pertama mereka kali ini, justru membuat mereka bisa bergerak lebih cepat untuk masuk ke arah zona berikutnya. Livescape kali ini ada Audrey dan juga Dinosaur, yang masih di bagian perairan. Dan kalau Genesis Dogma tadi jadi untuk menyeberang dengan cara menggunakan kapal atau berenang dan langsung touchdown di bagian Sosnovka, ini berbahaya sih. Karena mereka bisa jadi ketika melakukan loot, ketemu dengan Genesis Dogma. Betul, apakah kita bakal lihat kali ini yang menghalangi area jembatan adalah tim Eagle 365, menghalangi tim Zone untuk masuk ke arah dari jembatan. Dan sekarang Zone lagi mikir opsi lain, mungkin berenang, mungkin cari kapal, atau mungkin stay dulu di Veri Pierre, nunggu zona kedua kebuka. Dan BTR menjadi satu tim yang cukup cepat untuk melakukan opsi berenang tanpa kapal kali ini. Betul, ini tempat berenang yang biasanya digunakan oleh victim sebenarnya ya. Betul, tapi untungnya dari tim BTR, mereka ada looting. Ah, betul. Karena biasanya BTR yang menjadi masalah adalah ketika rotasi cepat, looting mereka nggak banyak ya, Flo. Itu dia. Bahkan sudah ada player yang nyampe terlebih dahulu, ada Zuxi yang gue nggak tahu nih, apakah dia turun di sini, atau dia nyeberang-lun sebagai scout. Wah, ini menarik juga ya. Karena gue lihat tadi Thompson yang dipegang satu oleh Zuxi, jadi ada rifle juga, walaupun gue belum tahu weapon apalagi yang bisa didapatkan, bergain masih cukup aman untuk bigotron. Sementara Dewa United udah mulai touchdown di sekitaran jembatan, dimana Eagle sudah mendiami tempat ini, walaupun Eagle pun akan semakin maju. Nggak mau terlalu mengambil resiko untuk berada di bagian omensin sendirian, dan pintar Eagle juga ada lewans yang menjaga di bagian mercusuar. Betul, kita bakal tingin juga dari tim Eagle, tampaknya sudah menyebar dengan cukup luas. Sebenarnya kan dari tim DEU, sekarang harus punya opsi. Stay dulu, mau langsung gerak, atau mencoba kantong Eagle kali ini. Wow, UMP display dari bagian yang cukup jauh, bahkan Bison satu lagi senjatanya, menandakan memang Eagle tidak cukup banyak yang bisa dilute dari bagian Watertown atau kota perairan itu. Melihat ada pergerakan dari Dewa United yang udah ke arah bagian kiri, ini ada informasi yang masuk tentunya. Ada tim lagi yang udah makin dekat. Sementara dari DEU, masih menyisakan satu player di bagian belakang untuk melakukan backup sepertinya kalau-kalau. Tadi ada tembakan on point yang diberikan Eagle kepada mereka. Betul, dan di sisi dari feed kita, sudah mulai terlihat dua tim menahan sakitnya Blue Zone. Belum terlihat dari sisi mana mereka bergerak, tapi dari tim Skylars, juga tim Victim adalah tim yang cukup jauh rotasinya. Yes, Naya dan juga dari Severny. Yang berarti kita bakal melihat dua tim ini, mungkin rotasi ke kanan atau kiri jauh. Ya, betul sekali. Sementara jembatan lain juga udah mulai ada penunggunya, yaitu Legion. Namun Anthem dengan car 98 key-nya mendapatkan satu player dari DEU Steve Boy. Sepertinya ter-takedown tadi, walaupun belum ada elimination confirm, namun kita kembalai cara Voin ini menelicin. Mengamati cara bagian depan, tidak mau terlalu terburu-buru untuk Voin, karena NFT pun sudah menjaga di bagian jembatan tersebut. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kemanakah zona kedua akan berlabuh? Itu dia. Kalau sampai menuju ke arah pulau utama, tim-tim yang sudah nggak looting, berenang sampai ke pulau sebelah, ya itu mereka bakal mengsedih sih. Iya, mengsedih ya. Mengsedih ya. Bangin udah nggak looting, udah nggak punya kendaraan, capek-capek berenang, malah pindah ke pulau utama. Tapi tampaknya area tim yang kali ini harus terpaksa berenang, dan meninggalkan kapal mereka, yaitu tim Zone, dicegat pergerakan mereka oleh tim GD yang bergerak dengan cukup cepat berujuk ke area ini. Nah, itu dia Gensis Dogma yang tadi cepat sekali untuk melakukan renang ya, langsung bisa mendapatkan di bagian Sosnovka, bahkan kapal dari Zone juga sudah dimeledakan, membuat Zone. Ini berbahaya, karena kalau mereka memakai renang lagi, ini akan tertaik, namun dari Dewa United pun tidak kalah berbahaya, karena ketika melakukan repositioning, justru tertakedown oleh RRQ, walaupun ada balasan juga, dimana Nerpeko tertakedown juga untuk sementara waktu. Akan ada revive yang dilakukan oleh masing-masing tim, dan keduanya tidak akan melakukan negasivitas dalam waktu dekat ini. Betul, lebih terserah dari Steve Boy, harus berhati-hati, helmnya sudah berwarna merah, dan tampaknya sedikit menutup angle shot dia, sedangkan asa, masih memberikan tapping-tapping ke arah hands, dan juga Steve Boy. Kendaraan diincar tampaknya oleh seorang asa, dalam upaya menghentikan pergerakan dari tim DU, dan menghambat mereka yang akan melaju lebih jauh lagi. Betul, tapi yang unik disini, ini dari pandangan asa, main island masih masuk dalam zona. Betul. Berarti bisa jadi agak shifting ke arah bagian kiri ya, karena ini adalah jembatan di bagian kiri, kalau dari Sosnovka, dan juga kalau dari bagian map, kita lihat dari atas, ini jembatan di bagian kiri. Betul, tampaknya dari tim RRQ melihat zona, mungkin shifting agak ke arah kiri, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk pindah, sedangkan, kita lihat dari tim FUN, mereka juga tidak terburu-buru, maka lebih santai, mungkin akan tahu bahwa ini banyak kepula utama, tapi enggak juga sih, 100 meter doang ke arah depan. Wow, ini cukup menarik ya, untuk menyaksikan pergerakan-pergerakan dari tim pun juga Bonafide, yang kembali datang. Dan ini, kalau kita lihat menuju ke arah bagian veripier juga, di mana ada zone, yang tadi sudah menjaga di sana, dalam artian berenangnya gagal, dan kalau ini akan dilanjutkan, Bonafide dan zone akan bertemu, namun Hands4U, di sana akan coba dikagetkan, sepertinya Banyu masih bertahan, dengan ujinya. Hands4U belum menyadari, ada pergerakan di bawah sana, akan ada sebuah jam, namun Hands4U benar-benar tidak melihat, dia tidak melihat ada Banyu. Dia tahu atau enggak ya? Enggak, kayaknya kalau dari gerakan. Dia antara... Oh, tahu, tahu. Oh, tahu, dia tahu, dia tahu. Akan dikokang bomnya, akan lempar ke bagian bawah, Banyu akan bergerak, tampaknya akan coba berenang kembali. Oh, Hands4U tertangkap tampaknya, dan membuat dia tersengkur dengan Banyu. Kalau ini gantian, dia yang mengejar Hands4U. Wow, satu elimination pertama sudah masuk ke arah zone e-sport, namun ada sebuah nade, coba dilemparkan tidak cukup jauh, karena PR ini memang sangat panjang. No Ox lempar nade lagi, yang kedua tidak mengenai Banyu, karena sekarang mata dari Bonafide sudah dibutakar, karena Banyu sudah tidak terlalu terdeteksi lagi pergerakannya. Betul, kayaknya saya sudah mengenai PUBG Mobile 3 tahun, saya belum pernah melihat ada tim yang fight di area ini. Di bagian PR ini ya? Tapi ternyata kalau saya melihat dari arah tembakan, Aura seperti tadi yang menembaki player dari Bonafide. Kayaknya feelingnya iya, dari tim Aura yang menembaki Bonafide ketika mereka terlalu terbuka, dan malah dari Banyu mengambil keuntungan terbesar, tapi belum terlalu kelihatan, karena tadi kill fit-nya gue nggak lihat. Betul, pada intinya elimination masuk ke arah zone tadi ya. Kita lihat. Oke, peperangan masih berlanjut kali ini. Live skip, sepertinya dua playernya tadi sudah berhasil untuk melakukan renangnya, menuju ke arah bagian Sosnovka, entah sudah melakukan regroup dengan kata atau tidak, namun di sisi main island ini masih rame banget di flow. Betul, ini masih cukup banyak tim, kurang lebih ada empat tim, bahkan lima mungkin, yang masih bertahan di bagian main island, entah mereka yakin akan pindah ke SMB, atau memang mereka hilang tempo. Karena kalau kita lihat, tim-tim yang tertahan, tim-tim yang cukup jauh. Jadi ada tim RRQ, dari area School Department, area juga Rosok BFD, zone dari area Gatka, tempat-tempatan cukup jauh untuk menyeberang. Betul banget, ini dari bagian tengah sampai utara dari bagian map ya, yang cukup tertahan, namun kita lihat kali ini Bonafide, akan mulai didekati oleh FJ, tentu ini pendekatan yang tidak baik ya, karena ada Tuyul yang sedang kugrinit juga, FJ juga akan melakukan kugrinit, namun Tuyul lebih dahulu matang dan langsung, menuju ke arah FJ, walaupun ada bala senit juga yang dilemparkan. Ini berarti indah pendengaran Tuyul, luar biasa banget, dengan knockdown-nya zone di bagian depan, ini seperti Bonafide akan coba, mulai lebih agresif, dalam artian meluaskan lagi play zone mereka, Aura pun udah mulai mendekat, karena mencium adanya bau knockdown nih Flo. Betul, dari tim Aura, tau bahwa ini yang kenok beda-beda, kayaknya dua tim dengan kondisi yang sudah bonyok, mereka mungkin akan nyamperin, tapi zona tampaknya gak akan sepenuhnya ke pulau utama, tapi gak sepenuh juga, bagian dari SMB, dari Ucup juga bakal langsung nembak ke DP-nya, menuju ke arah tim Aura, belum menembakkan lawannya, tapi dari zone, tidak membiarkan dari tim BFD, bergerak namibas juga dibanding Banyu, langsung mengokang bom akan lempar ke bagian bawah, dalam upaya menemukan seorang nooks, tapi bomnya sedikit terlalu jauh. Betul banget, dan kalau gue liat dari bagian zonanya, ini harusnya menuju ke arah sekitar jembatan, dan udah mulai condong arah military base, oleh karenanya, ini juga menjadi peringatan, buat tim-tim yang masih ada di bagian main island, sebagaimana Banyu udah langsung berenang, dia tidak ingin lagi, menyanyiakan timingnya untuk bisa menyeberang, sementara Bonafide, yang sudah kehilangan arah, masih cukup fokus ke arah zone, ini udah mulai bergerak, dan liat, itu dia, zonanya benar-benar menuju ke arah bagian military base, dimana perairan juga mulai masuk, dan tempat genesis dogma sedianya, justru sekarang dikuasai oleh Lifescape, ini Lifescape bisa menjadi watchtower, dari bagian high ground tersebut. Betul, ini rusuh banget sih, udah pindah zona, pindah ke kiri lagi, bukan ke arah pulau utama, bukan ke arah SMB, tapi malah ngambil banyak perairan, gak ini yang membuat. Wah! Pimpin lain harus terobos aja lah, di mana tim awara kali ini, memutuskan untuk coba menguasai area jembatan, ataupun, itu risuh mendekat ke area zona. Betul banget, Jaxe disana cukup low HP, bahkan No Man City tertakedown oleh Leon, ini ada dua player ya, harusnya dari Aura yang cukup low HP, namun Jaxe berhasil untuk masuk ke arah bagian air, ada satu pergerakan lagi, Jaden ini benar-benar sebuah high risk, yang diambil oleh Aura, dan masih cukup berhasil, karena segini dua playernya udah mulai bisa menyebrang, Eagle pun gak mau ketinggalan tempo, mereka juga udah mulai bergerak, dan beberapa player lain, RRQ pun juga melakukan sebuah penyebrangan, what happened, di battle atau di match kali ini, timingnya sangat tepat diambil oleh RRQ, karena pemain-pemain dari Eagle juga tadi lagi fokus masuk ke vehicle, dan lihat, bergerak semuanya, tidak ingin terpotong di bagian jembatan, dan tiba-tiba, jembatan dikuasai oleh RRQ, betul, itu tempo yang perfect banget, dimana tadi tim-tim lagi sibuk saling nembak, tim Aura Q nyelip, masuk ke area zona, bahkan sekarang menguasai high ground yang ditinggalkan oleh tim-tim lainnya, luar biasa, tapi Cisun juga selamat, Cisun selamat di antara tim-tim yang tadi cukup banyak ter-take down, dan sekarang kita lihat tim-tim akan bergegas, masuk ke area zona, dan ada tim-tim juga yang menjadi pengawal pantai kali ini, ya ini yang tadi gue ungkapkan ya, Lifescape akan benar-benar menjaga nih, pergerakan dari tim-tim lain, kali ini mungkin yang terpantau ada zone e-sport, pun juga ada Dewa United sepertinya, yang sedang dipantai oleh Lifescape, atau dipantau oleh Lifescape, Takai yang udah mulai touchdown, kali ini akan melakukan fight juga dengan Lifescape, dan Kato sepertinya gak mau mengambil resiko terlalu besar, dia melakukan regroup lagi, dan ini akan berbahaya buat tim-tim yang mencoba berenang, Gremory melakukan tembakan ke arah bagian depan, dan udah mulai repositioning untuk Lifescape sendiri. Betul, kita bakal lihat dari tim Takai, apakah masih juga untuk menahan pergerakan dari tim Lifescape, yang sedang mengambil pesisir pantai kali ini. Cukup banyak kapal terlihat, yang sudah parkir di pinggir-pinggir SMB kali ini, dan cukup banyak player yang masih berenang, bahkan dari zone, dari BFD, dari, oh gak, udah lewat tadi ya, BFD yang juga yang zone masih nahan-nahanan juga. Betul banget, dan ini ya Eagle yang udah terlambat oleh untuk masuk, bener-bener diget-get oleh Aura Chisun kali ini, mendapatkan dua player, ini sangat-sangat tidak menguntungkan untuk Eagle, dan bahkan Eagle harusnya hanya menyisankan satu player ya kali ini, karena player-player lainnya udah mulai tertekan, Jack C bahkan masih sempat untuk menyeberang, dan kali ini udah bisa touchdown, walaupun RRQ lagi-lagi menjadi, The Guardian, The Keeper of High Ground. Betul, tapi dekat dengan mereka juga ada tim BTR, tapi gak tau nih, apakah RRQ mau meluangkan waktu untuk menahan tim-tim lain, atau akankah mereka bergerak, karena sekarang zona pun lumayan jauh 400 meter, tapi mereka dapetin kendaraan dari mungkin tim-tim lain, yang sudah tumbang terlebih dahulu. Betul banget, ada Eagle yang masih ngumpet di bagian sana, ada sebuah need, udah mulai di cook, akan lemparkan ke arah bagian depan, akan connect ke arah satu player terakhir, sementara dari tim zone pun, beberapa player udah mulai dipulangkan ke lobby RRQ, kembali lagi akan menguasai lebih dalam zona, tidak ingin membuang waktu di bagian ini, karena udah mengirimkan dua player, Nerpeko dan juga Valdemore. Boom, what happened? Tim pertama yang pulang ke lobby, Flo. Oh, tapi kita bakal kini tampaknya di pinggiran dari tebingnya, sudah banyak tim yang bertempur kali ini, NFT dan juga Voin, saling beraduh tempat di ujung dari zonanya, Freda Nusraan drone menemukan beberapa targetnya, bahkan through the smoke, dapetin target lagi, drone dan juga NFT kali ini langsung meratakan, pemain-pemain dari tim Voin, langsung mengantongi tiga poin eliminasi. Betul, Voin berarti hanya menyisahkan satu player, yang kali ini belum terdeteksi ada dimana, seperti masih di bagian luar zona, Eagle pun juga terletek dan lihat, permainan di bagian air, zone satu persatu tumbang, ditembaki oleh Livescape, yang benar-benar menjadi penjaga, dari bagian bukit ini. Dewa United juga tidak aman, karena ketika touchdown udah ada Livescape, sementara Skylens Gaming, juga dipotong oleh Victim, ini makin ramai, karena semuanya merangsat masuk ke bagian South of Skylens. Betul, kita bakal lihat kini spread dan serang selir, juga berjuka Arasana Fajar, ini zona yang begitu sakit kali ini harus memakan, nyawa dari player-player yang masih ada di pinggir-pinggir, atau bahkan di dalam dari area blue zone-nya. Terlihat cukup banyak tim masih nahan sakitnya blue zone, dan mungkin akan menyusul lagi tim-tim lain, ketika rotasi menuju ke arah zone yang berjarak 400 meter. Betul banget, namun lihat timbakan dari Miserit, yang tertekadun oleh Slayer dari jarak jauh, Voin dengan headshot M16, dan ini momentum creating the space, lagi dan lagi knockdown, yang tidak mencoba mencari elimination, lebih ke arah, kita masuk dalam zona kali ini untuk SG. Betul, tapi kita bakal terserang Fajar, tampaknya tanpa adanya tambahan, first aid dia bakal coba untuk melakukan tarik kaki ke arah tim lawan, tapi kayaknya susulit melakukan karena kendaraan. Betul banget, big team kesana menurutnya terspot lagi Miserit, dan sepertinya justru zona, yang memulangkan tim-victim di peringkat ke-14 tim-tim, yang tidak cepat masuk kali ini benar-benar kelimpungan, sementara Aura kali ini, oh ini akan menjadi malapetaka untuk Dewa United, kalau terspot oleh Aura, namun dari Dewa United itu dia, ternyata mereka terspot di bagian kapal, dan kalau meletup kapal tersebut, akan menjadi akhir, Chisun bahkan melakukan sebuah spotting untuk masuk ke dalam air, dan melihat apakah masih ada lawan-lawan yang kiranya masih bisa di-takedown, dengan elimination dapatkan oleh Aura. Betul, kita bakal terserang Chisun memberanikan diri itu berenang, mungkin dia mengincar kapalnya, dan sedang membuka vision juga untuk Jeksi dan juga Jaden, yang lagi mencari ikan-ikan berenang di lautannya kali ini. Jeksi terus melakukan spray down, tapi perlu beruas pada juga, karena di seberang dia ada tim Lifescape, yang kali ini Aura mengomors maju dan ketawan oleh Lifescape. Betul banget, ini akan justru menunjukkan bagi Aura ya, karena dia masih ada di bagian luar zona kali ini, dan ketika maju, Dewa United sedang berenang ke arah bagian tersebut, ada tembakan demi tembakan, Lifescape belum membuka vision-nya ke arah bagian Aura, namun Aura ini benar-benar open field, Jeksi benar-benar open field, dan bahkan tertembak, itu yang gue katakan tadi, namun Bigatron Red Alliance, di tempat lain takut ke arah Skalas Gaming, tembakan yang on point lagi-lagi, dan Luxie di bagian high ground, tidak menjadi keuntungan maksimal pinkie, kali ini harus melakukan heal terlebih dahulu, dan ketika masuk dalam zona, sudah dijaga oleh Bigatron Red Alliance. Betul, dari tim Aura juga tampaknya sedang mencari tempo, untuk bergerak karena lihat zonanya, tepat depan mereka, tapi begitu open, hanya satu kendaraan dimiliki, BTR, RRQ sama-sama memiliki tempo yang sama, mengincar, shake yang sama, tapi dari BTR yang sampai terlebih dahulu, tambahan kendaraan, membuatkan ini one for one, terjadi, tapi dari BTR tampaknya memiliki umulan lebih dibanding dari tim Aura RQ. Betul banget, RRQ tiba-tiba benar-benar langsung diswarming in, misalkan satu player terakhir, 1v1 dan Luxie memenangkan fight tersebut, RRQ dipulangkan ke lobby, dengan tabrakan yang dilakukan oleh Bigatron Red Alliance. Betul, mengincar tempat yang sama, tapi kali ini menimbangnya cukup banyak player, 6 player pulang sekaligus dari kedua tim tersebut, tapi RRQ yang pulang di posisi ke-13, hanya membawa satu point elimination. Betul banget, dan lihat bahkan ada permainan renang yang dilakukan oleh Aura, dan juga Dewa United, Kryzen bahkan tertek, dan Flykido ternyata berhasil untuk touchdown, dan bahkan mendapatkan elimination point dari tim-tim yang masih berada di bagian luar. NFT ingin join the fight juga, Bigatron hanya menyisakan 2 orang, dan lihat NFT mulai merangsang masuk, SG di bagian depan sana, Pinky sudah tertek, dan menyisakan 1 orang lagi. Ada Nate Yandy Cook, sebentar lagi yang dilemparkan ke Yuhai Bay. Sudah dikelilingi oleh 4 player dari NFT, namun Pinky tertek dan oleh zona juga, Yuhai Bay bertahan di beberapa utility yang dilemparkan, dan bahkan ada yang cukup dekat atau 2 utility meletupkan di sana, namun tidak memberikan sebuah knockdown, Yuhai Bay menahan, namun akhirnya The Nate yang connect dari Ramones, menyisakan Luxy seorang diri saja, yang langsung melibatkan Nate karena bagi depan, berusaha mencari knockdown dari NFT, dan justru baginya dihancurkan, oleh Zemawville dan Bigatron, pulang ke lobby di peringkat ke-12. Betul, tapi di lima elemen mereka tentu akan menjadi poinnya sedikit, mengangkat poin mereka di ronde kali ini. NFT berhasil meratakan sisi timur dari zona, dan kali ini harus menghadapi tim-tim lain, yang dalam kondisi yang tidak sehat juga, karena sudah banyak yang bonyok. Betul banget, ini benar-benar permainan di ujung zona, ini ramai sekali, Takae akhirnya melakukan sebuah push, karena bagian life skip yang sedari tadi menjaga di bagian high ground, Hades masih menjaga, Uni di bagian bawah sana akan terspot, karena Hades masih menjaga di bagian atas, timing yang sangat tepat dari Uni untuk bergerak, karena bagian depan tidak terlihat oleh Hades, masih mencari-cari, karena sepertinya gemericik air terdengar dari bagian atas juga, Flo. Betul, terdengar sedikit demi sedikit, tapi lihat, cukup banyak player yang akan terpaksa berenang, sampai akhir pertandingan ini. Dalam sisi tim-tim lain masih bertahan juga dalam kondisi yang cukup bonyok, dimana kita bakal lihat dari tim life skip, dengan tiga member mereka, tapi sudah mengantungi enam eliminasi, sedangkan Alter Ego bermain cukup defensif, sekarang masih lengkap dengan empat player mereka. Iya, betul banget, ada beberapa touchdown yang sudah dilakukan, aura justru sekarang ada di bagian pinggir zona, mengamati sepertinya, Takai dan life skip akan melakukan sebuah close quarter combat, dan ini dia crush, sudah mendengar, ada pergerakan dari life skip pun juga dari Takai, namun gue belum lihat ada utility yang dilemparkan, zona ke enam, pop out, dan menuju ke arah di bagian pinggir sana. Hanya ada beberapa tim di sana, namun NFT kembali lagi tidak, hanya puas dengan sendirian eliminasi, masih mencari lagi player-player lain dari lawan-lawan. Betul, kita bakal keingin juga, kita bakal ada tim takai, bakal spray down, Hades mengenai seorang alun, dia langsung menumbangkan, dia menyisakan tim life skip dengan dua member mereka, maju ke arah depan, dari crush juga harus menggirkan bagian bawah, dan ini menyesakan satu player terakhir, dari tim life skip bertahan, dimana itu bakal keingin dia atas high ground, seorang Kato masih menjaga, yang belum bakal menambang, pundi-pundi poin juga bagi timnya, tapi Kato terkena tembakannya begitu perih, karena ini harus terpaksa, menggunakan healingnya, dan tertangkap dari sisi belakang. Iya betul sekali, 10 tim tersisa kali ini, Aura, Jaden berhasil untuk touchdown kali ini, masih dikisung di bagian air, namun lihat NFT melihat terjadi, wow, M4 kemudian tabrak, wow, Aura, satu playernya dipulangkan ke lobby, dan PUPU kali ini sudah mendapatkan 5 elimination point, Zona kali ini menuju ke arah bagian bonafide, yang sekarang mungkin cukup diunggulkan dari zona, namun ada alter ego, ada juga takai, pun juga zone di bagian bawah di perairan. Betul, kita bakat kayaknya dari takai, pelan-pelan juga menyisir di tebing-tebing, gue rasa ini bonafide enak banget, mereka ada di tebing, di belakang, belakang gak mungkin terlawan juga, dan tinggal fokus tembak ke arah depan. Ya, betul banget, uh, Super UNA melakukan tembakan ke arah bagian depan, kamu lihat tadi, ada piksel ya, kepala dari lawannya takai, yang berusaha untuk maju ke arah bagian depan, justru, sudah mulai terpik off, dan tembakan dari bonafide cukup on point, namun lihat pergerakan dari NFT, benar-benar mencari poin pasti, untuk masuk ke dalam zona, dan dia terlalu dapat tembakan ke arah bagian depan, Svabel, dengan M249, tidak perlu reload, tembak terus ke arah bagian depan, namun dia lupa, di bagian belakang juga ada Alter Ego, walaupun begitu, takai berhasil diratakan, oleh tim NFT. Betul, kita bakal, tampaknya tim-tim sudah mengincar dari, betul-betul begini, dan tampaknya dari tim-tim yang bertanding, hampir semuanya sudah bonyok, kecuali satu, cuma ada tim Alter Ego yang lengkap dengan 4 player mereka, dan juga Bonafide, yang berhasil berenang cukup jauh dengan 3 player mereka. Iya betul banget, ini banyak sekali renang gamingnya, Skylight, Voin, Dewa, Zone, Aura, dan Genesis Dogma, ini banyak banget yang melakukan renang, namun, ada beberapa titik yang dimainkan oleh tim-tim yang memang melakukan renang, Svabel bahkan turun ke bawah, karena memang menjadi The Last Man Standing, dan lihat, ada berapa banyak ikan di sana Flo. Betul, dia akan berbicara dengan player-player lain, yang mungkin coba untuk menyelamatkan posisi mereka, karena Svabel, halo Unni, lagi berenang ya? Gue juga. Betul. Berenang ke depan, bertemu dengan Flykido, halo Flykido, lagi berenang ya? Oh jangan lempar ke gue, bom ya Flykido. Betul. Tetapi kita bakal juga dari tim-tim lain, seperti BFD akan enak, mancing ke bagian bawah. Itu dia, tinggal joran mana nih yang paling kuat ya, dan umpan mana yang terbaik untuk mengambil, beberapa ikan yang ada di bagian bawah ini. Berarti kalau gue katakan, hanya ada 2 tim yang di atas. 2? Altengung, dan biasanya dia bawah, Last Man Standing semua. Oh my God, dan 9 tim tersisa. Oke. 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 Lihat, solo player semua. Betul, satu-satu semua, Zone, Foin, GD, DU, NFT, Aura, Skylab. Betul. Oke, oke. Tapi dari tim Alter Ego, pasti ingin mengincar juga tim BFD, pengen meng-clear mereka, dan saling meng-clear juga, sempurna oleh BFD, yang menamankan, tim mereka di pinggir zona. Betul, ini siapapun yang menang fight, akan kuasain high ground. Oh dapet satu. Untung nyata, dapet satu flow, ucup ter-take down. Betul, kita bakal-apakal dari tim Alter Ego, bakal melaksanakan rush ke arah lawan, karena ini chance mereka, untuk dapetin secure WCD pasti. Iya, secure WCD pasti, karena dapet high ground juga, dan tembakan masih dilakukan, namun NFT, ternyata berhasil untuk take down, D.Y. United, Kanesbabel. What a smart gameplay, dinaik ke atas, dan mulai ter-reduksi player-player, ter-take down, di bagian akhir-akhir zona kali ini. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim BFD, langsung dipotong juga, oleh tim Alter Ego, yang mengambil shake-nya kali ini. Yang parang bom, masih terus dilontarkan, oleh tim Alter Ego menuju ke BFD, tentu kalau kita ngomong segi looting, pasti Alter Ego lebih banyak lootingnya, karena mereka full loot, sedangkan dari tim BFD pasti, mengikis waktu looting mereka, ketika harus pindah pulau. Iya, setuju banget, apalagi military base, benar-benar memprovide high tier loot, juga bagi mereka, dan Nate yang dipong oleh Potato, akankah Nate connect lagi kali ini, kita akan melihat, ada sebuah Nate, yang sudah di cook, Super Una, bahkan juga join the Nate, throw, lempar, karena bonafide, malah top di sana, damage, yang diberikan, belum sebuah knockdown, namun, Potato udah menguasai, bagian tengah dari zona kali ini. Betul, mereka menghalangi, pergerakan dari tim BFD, sekaligus tim-tim lain, untuk masuk ke arah zona, dan ini AE tau, sekali BFD kelar, ini game punya mereka. Ya, itu dia, yang sedang dicoba, dilakukan oleh AE kali ini, Nate demi Nate, coba dilemparkan kembali lagi, ini benar-benar, sebuah pasif gameplay, dan lihat, tujuh tim memadati, sebuah circle yang udah kecil, ini pasti menarik, untuk melihat dari bagian atas, atau dari bagian udara ya, pasti udah banyak banget, para solo player, atau solo survivor, yang benar-benar berdiam, di bagian bawah, ada clearing area dulu, oleh Renald Reddy lakukan, untuk melihat, tidak ada cacing gaming, yang dilakukan oleh tim-tim lain, sementara waktu Hazelnut, melakukan heal, terlebih dahulu, fan killer digunakan, dan Bonafide sih, secara lokasi, terlihat tidak cukup untung, ketimbang Alter Ego. Betul, dia kecepit banget, di pinggir-pinggiran tebing, dan sekarang, sudah didekatkan, dengan sakitnya Blue Zone, tim Alter Ego langsung, memotong pekerakan mereka, membuat mereka terpaksa, harus terpojok, di balik batu. Ya, betul banget, dan kita lihat, ini dia, sorotan dari bagian udara, lihat, ada kedekatan, antara Genesis Dogma, Voin, dan Flykido, tentu, obrolan-obrolan, bawah tanah ini ya, atau bawah air ya, obrolan tongkrongan, obrolan tongkrongan, terjadi di bagian bawah, tapi Smith kayaknya, agak ansos dia. Dia pengen, ini lagi me time, oh me time, lagi me time, betul-betul-betul, betul-betul. Oke, kita kembali lagi ke fight, yang benar-benar masih on point, antara Alter Ego, dan juga benar fight, push ke arah bagian depan, ini sudah mulai diletupkan, knockdown satu orang, dicari begini ke arah depan, ada sebuah close-up, terjadi knock yang kedua, dan bangkan bono fight, pulang ke semuanya, rata, di beringkat ke tujuh, dan lihat, lima tim lainnya, di bawah, Alter Ego bingung, dimana lawan saya? Betul, kemarin penutupnya kita lihat, ada tim SG, joget-joget, kali ini kita bakal lihat tim Alter Ego, yang harusnya joget-joget, andai kan mereka gak turun dari tebingnya. Betul banget, lihat, Zvavel, Genesis Dogma, Daybot, kemudian juga, Deps 2K, Flykido, dan Smith, lupa ikut pelajaran mendaki. Oke, apakah kita bakal lihat, ini ada Swafel versus Daybot, dan Swafel, kembali, menemukan target, dan sekaligus menikahkan performa dia, tapi tampaknya Swafel, akan langsung ditradingkan juga, oleh Tim Alter Ego, yang kali ini sudah memiliki, lima elimination. Betul, ini peperangan antara para hiker, namun kita lihat, satu player tumbang, Flykido tumbang, Smith. Wow, tadi Smith yang lebih pojok, karena bagian tebingnya. Tebing terlebih dahulu. Iya. Tumbang terlebih dahulu. Betul, jadi Smith punya.